hai hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan mencoba berbagi sebuah tutorial yaitu cara setting opsi pengembang untuk menerbain game di HP Xiaomi jadi simak aja tutorialnya sampai selesai langkah yang pertama kita munculkan sendiru di bagian opsi pengembangnya kita klik yang di bagian setelan kemudian klik tentang telepon kemudian klik sebanyak tujuh kali di versi MIUI sampai ada keterangan Anda sudah jadi developer atau pengembang kemudian kita klik yang setelan tambahan dan kita Scroll ke atas seperti ini kemudian klik yang namanya opsi pengembang Oke lanjut dan langkah yang pertama yang kalian harus setting ini adalah di bagian kita Oke kita tunggu kita Scroll dulu kita cari ini ukuran log buffer kalau biasanya kalau dibawaannya itu misalnya biasanya ada di bagian 256k seperti seperti ini untuk ukuran log buffer tapi disini saya sarankan untuk saat kalian mau main game silahkan aja pilih yang di bagian mati seperti ini nah langsung aja jika kalian sudah bermain game saya sarankan untuk kembali memindahkannya lagi ke 256k seperti ini jadi saat ada akan main game silahkan dan pindahkan lagi ke yang mati seperti ini Hai karena settingan ini khusus untuk bermain game biasanya kalau dipakai untuk membuka-buka aplikasi seperti Facebook Instagram biasanya itu akan ada efek sampingnya agak-agak ngelaget gitu jadi hanya cocok untuk bermain game kemudian untuk selanjutnya settingan yang ketika kita pilih pilih yang Preventry driver game silahkan klik dan cari game yang kalian gunakan misalnya disini saja game mobilization silahkan pilih yang pindahin kalau adanya di posisi default seperti ini silahkan pindahkan ke driver game itu untuk settingan yang kedua kemudian untuk settingan yang ketika disini kita Scroll lagi dan disini silahkan pilih yang namanya nonaktifkan overlay hardware atau nonaktifkan overlay hardware ini sini kita aktifkan aja seperti tadi kalau kalian sudah tidak bermain game kalian harus menonaktifkan lagi seperti ini karena settingan ini hanya untuk bermain game jadi saya sarankan jika atas sudah bermain game anda buka lagi opsi pengembangnya lalu kayak yang pertama tadi diukuran buffer log dikembalikan lagi ke seperti semula jadi silahkan selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh